Tapi cukup kita ajarkan sunnah Nabi SAW Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya bagaimana kita selalu menghadirkan Nama Allah di dalam setiap aktivitas kita Untuk menunjukkan kepada anak-anak kita Kepada diri kita Bahwa Allah menyaksikan segala apa yang kita perbuat Allah mencatat, Allah melihat, Allah mendengar Semua apa yang kita lakukan Kenapa itu ditanamkan dengan nama Allah Ketika kita makan baca Bismillah Mengucapkan Alhamdulillah Karena Allah menyukai Seorang hamba Allah merahmati Dan mencintai seorang hamba Yang setiap dia diberi makan Dia bersyukur kepada Allah Setiap dia diberi minum Dia bersyukur kepada Allah SWT Ini diantara sunnah Nabi kita Muhammad SAW Lebih hebat daripada apa yang diajarkan Yang bukan sunnah tadi Sebagaimana gurunya Al-Ghazali Yang mengajarkan kepada beliau Dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW Jauh lebih hebat dari itu Menanamkan sikap dan sifat murokabah Jadi gak perlu ada CCTV Mau CCTV-nya laptopnya dipecah jadi berapa Gak masalah Gak perlu Skenario perlu mengakalin ini dan itu Ketika sifat murokabah itu ditanamkan di dalam hati seorang anak Maka membuat anak itu akan menjadi rapi dan baik Dari sejak awalnya Sampai dia tua-tua Dan Ini PR besar pendidikan seluruh dunia Seluruh dunia Dari dahulu kala sampai hari ini Konsep pendidikan ini bagaimana mendidik seorang anak yang taat kepada aturan dan undang-undang dan hukum Baik diawasi ataupun tidak ada yang mengawasinya Ini PR besar dari semua metode pendidikan Konsep-konsep pendidikan Sampai kapanpun dan dimanapun mereka pusing tentang hal ini Tapi tidak dengan dina Allah Dengan Islam ini Sudah menanamkan itu pertama kali Kita mengajari Sehingga ketika ini sudah tertanamkan pada hati seorang anak Sifat muraqabah itu ada pada diri mereka Maka Untuk menanamkan yang lainnya Itu akan lebih mudah Konsep-konsep pendidikan